Kritik pedas diungkapkan oleh mantan kuasa hukum Baradae yakni Deolipa Yumara kepada Irjen Verdi Sambo. Ia menyebut jika Verdi Sambo merupakan seorang psikopat, sementara Baradae dan Brigadir J hanya menjadi korbannya saja. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Deolipa saat diwawancarai di kediamannya di Depok, Jawa Barat. Adapun ia menduga bahwa Irjen Sambo ingin menjadi Kapolri. Bahkan Deolipa mengaku dirinya sejak lama telah mendeteksi jika Verdi Sambo juga ingin menjadi presiden. Selain psikopat, Deolipa juga mengatakan Verdi Sambo seorang biseksual. Ia berpendapat seperti itu berdasarkan ilmu psikologi yang dipelajarinya selama kuliah. Disebutnya mantan Kadif Propam tersebut memiliki tingkat kecemburuan yang tinggi hingga ke arah psikopat. Ia pun memastikan bahwa Brigadir J dan Baradae bukanlah LGBT atau biseksual seperti dugaan sejumlah pihak. Deolipa menegaskan bahwa keduanya merupakan korban dari Irjen Sambo. Sebelumnya pakar psikologi forensik Reza Indragiri mempertanyakan kebenaran motif Verdi Sambo membunuh Brigadir J. Ia menyebut mustahil apabila seorang aparat penegak hukum Bintang 2 melakukan kejahatan hanya karena motif emosi. Sehingga kata Reza muncul spekulasi berikutnya yakni motif instrumental dalam peristiwa penembakan Brigadir J. Ketika berbicara motif instrumental Reza mengatakan dugaan aksi pembunuhan Brigadir J dalam rangka untuk mendapatkan jabatan. Selain itu untuk kenaikan pangkat atau menutup-nutupi kejahatan lainnya menjadi relevan. Reza berharap motif tersebut juga akan disidik oleh Polri. Apalagi menurutnya motif instrumental ini telah disangkut pautkan dengan narasi Konsorsium 303. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih telah menonton!